Halo teman-teman semuanya, sahabat semuanya, subscriber Lejat Mantap dimanapun berada, ketemu lagi dengan channel Lejat Mantap dimana channel Lejat Mantap selalu berbagi pengalaman di seputar resep-resep masakan semoga video Lejat Mantap selalu ada manfaatnya buat sahabat semuanya dan di video kali ini akan membuat nasi goreng kampung aromatrasi yuk nah kita ikuti yuk cara pembuatannya jangan lupa subscribe, like, share juga komentarnya nah sahabat semuanya, ketemu lagi dengan Lejat Mantap dimana Lejat Mantap selalu berbagi pengalaman di seputar resep masakan video kali ini kita akan membuat nasi goreng kampung aromatrasi kita panaskan wajahnya pakai minyak goreng ya baik panas ini ternyata laris untuk penjualan nasi goreng kampung ini ya banyak yang minat, banyak yang memesan ya dimakan di tempat ataupun dibukus ini terasinya ya ini terasi udang sahabat semuanya aromanya mantap sekali nih boleh sahabat coba untuk pembuatannya nggak bisa beli karena jauh ya buat aja sendiri nah ini resepnya terasi yang pertama kemudian hirisan bawang merah hirisan bawang merah kemudian hirisan cabai merah kita aduk sampai mantap jangan terlalu kering nah sangat mudah sekali sahabat pembuatannya ya tapi ini laris banget nih di Lejat Mantap kemudian kita tambahkan telur ya ini 4 butil telur aja ini aromanya sudah keluar enak sekali aroma terasinya sangat sedap aduk sampai telurnya mateng karena kalau telurnya belum mateng nanti nasi gorengnya buah amis sahabat semuanya jadi harus mateng ya sekali lagi sahabat semuanya Lejat Mantap selalu berbagi pengalaman di seputar resep masakan boleh sahabat kunjungi channelnya di Lejat Mantap sudah lengkap semua resep ya untuk masakan Indonesia terutama sate ya sate ayam sate kambing sate sapi musuh untuk dibakar sate ayam kemudian bumbu sate dan bumbu kacang untuk sate di Lejat Mantap semua ada di Lejat Mantap kunjungi saja Lejat Mantap nah kemudian kita tambahkan nasi karena sudah mateng ini telurnya ini untuk 5 porsi sahabat semuanya ya barusan ada pesanan dan Lejat Mantap sempat membuat videonya ya baru sempat agak santai karena Lejat Mantap tetap selalu ingin berbagi kepada sahabat semuanya ya mengenai resep resep masakan dan ini juga nasi goreng kampung ini ternyata lari sahabat semuanya banyak pembeli banyak pengunjung yang minta nasi ini bahkan banyak yang kembali untuk menikmati rasa dari nasi goreng kampung ini nah ini nasinya sudah masuk kemudian diaduk sampai merata dan tetap dalam badan api menyala ya kita tambahkan merica 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 untuk sahabat semuanya ini masih terbuka nasinya ya juga sampai nasinya semuanya terpisah ya nah kita tambahkan gula putih ya kemudian kita tambahkan kaldu bubuk rasa ayam ya mau rasa sapi terserah tergantung selera sahabat masing-masing pakai kaldu bubuk ya kemudian pakai penyedap rasa atau mecin ya kalau tidak suka boleh di skip kemudian aduk kembali supaya bumbunya merata dan tidak gosong karena ini panas ya api yang besar ya kita lihat saja bersama-sama dan terima kasih banyak kepada sahabat semuanya yang selalu memberikan sumber dan dukungannya nah ini tambahkan terakhir tambahkan daun bawang ya yang sudah diiris ya jangan terlalu matang jadi karena belakangan supaya daun bawangnya tidak terlalu matang tetap hijau ya semoga sahabat semuanya yang selalu memberikan cupot dan dukungannya berkah selalu dan selalu diberikan kesehatan buat sahabat semuanya dilimpahkan rizkinya ya dan semoga dimudahkan segala urusan ya juga yang baru menemukan channel lejat mantap silahkan subscribe dulu like share juga komentarnya terima kasih dan kunjungi terus lejat mantap dimana lejat mantap selalu berbagi pengalaman di seputar resep masakan kita cetak dulu karena sudah matang ya kita kecilkan apinya kemudian kita cetak satu persatu untuk penyajian atau ini untuk dibungkus ya juga buat sahabat semuanya tetap semangat berkarya tetap semangat berbagi ya berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita-kita semua untuk menambah ilmu menambah wawasan kita ya berbagi ilmu apapun ya yang tentunya ilmu yang positif nah kita selesaikan dulu ini untuk cetakan nasinya selesai nah sahabat semuanya ini sudah selesai seperti ini untuk penyajiannya ada telur dadar ya kemudian lalaban juga ada ayam goreng ya tambahkan abon bawang goreng nah inilah penyajian nasi goreng kampung lejat mantap boleh sahabat untuk mencobanya mau jualan ataupun mau makan keluarga ya dijamin enak rasanya dan terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang sudah nonton video ini dan selalu memberikan supportnya dan dukungannya kepada lejat mantap dan semoga sahabat selalu selalu diberikan kesehatan dan tunggu video-video berikut dari lejat mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh